musik 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 itu aku malah melihatnya dari wah ini jadi satu challenge buat aku untuk main minimal sebersih aslinya dan serapi aslinya atau tidak malah lebih bagus dari aslinya misalnya lanjut Ki, terus kalau aku sering lihat tuh ya di beberapa gereja kenapa laptopnya tuh selalu pakai apple wah ini dia endorse bukan? kenapa enggak? apakah cuma karena gengsi-gengsian kalau pakai di kena kamera mereknya Acer tuh apa asus pengen tutupin juga nih cuman enggak ya maksudnya apakah ada sebuah kelebihan dari si apple ini dipakai untuk sequencer nah jadi kalau sejauh yang aku udah alami dengan karena aku dulu pernah pakai laptop biasa maksudnya laptop Windows biasa kalau yang untuk apple ini mereka lebih stabil dan mereka aku enggak tahu ya kalau laptop windows sekarang ada yang dua ram gak sih Kak? mereka pakai dua ram ya? ada ya nah kalau di apple kan biasanya pakai dual ram kan jadi kalau untuk si apple ini jadi mereka lebih stabil sih dan mereka kalau kita download program yang khusus apple namanya logic pro itu sound-soundnya mereka tuh udah sangat bagus banget jadi untuk bikin sequencer untuk bikin cover-cover atau project musik itu udah bagus banget apalagi kalau udah ngomongin untuk play sequencer ya apple ini paling user friendly lah kalau menurut user friendly oke user interface nya itu enak lah bukan berarti windows enggak ya misalnya aku ngomongin program ableton ini ya ableton ini buat windows juga ada kalau logic pro itu dia gak ada untuk windows dia untuk apple doa nah kalau ngomong-ngomongin program-program yang biasa buat play sequencer ada banyak kalau aku sendiri aku banyak ableton karena dia enak buat dipakai live makanya namanya ableton live jadi untuk nge-play sequencer live untuk kalau bikinnya ada cubase itu yang paling terkenal di aw dan yang lain digital audio workstation ada logic pro ada fruit loops FL studio nuendo yang kayak gitu-gitu jaman dulu itu nah itu itu program-programnya biasa mereka juga sebenarnya bisa dipakai dengan mereka fungsinya yang sama mereka kan juga sama-sama di aw untuk nge-play atau mengedit suara-suara yang dalam untuk media atau audio nah dalam cuman semakin kesini ableton ini mereka perkembangannya lebih bagus jadi lebih cocok dipakai untuk mainin sequencer secara live ada gak temen yang nge-play sequencer gak pake apple? ada sih temenku yang memakai logic pro ya tinggal di panning aja oh gak maksudnya gak pake laptop apple? ada sih ada ada di beberapa gereja mereka juga pake laptop biasa sih nothing pokoknya menurutku sebenernya gak ada masalah sih ngomongin merek itu gak gak harus sih sebenernya yang penting cocok sih kalo menurutku dari segi cuma pas kebetulan aqua liatnya yang apple-apple aja banyak gereja yang pake sebenernya yang lain HP pun juga bagus ROG biasa di beberapa band worship mungkin apalagi kalo di luar negeri ya mereka mereka lebih kayak apple oriented banget oke kalo kita buka ROG kan nakut disegara main game iya ROG kan apalagi kalo di luar negeri mereka keren banget kan jadi orang rata-rata pake apple jadi kayak apa ya bukan masalah gengsi-gengsian sih kalo menurut aku kalo disana emang udah banyak banget untuk bekerja kreatif juga banyak yang pake apple gitu sih jadi bukan cuman karena apple doang gitu oke terus tadi disebutin softwarenya ada Ableton Ableton Logic Pro Cubase Nuwendo oke kalo yang base nya apple dia bisa pake Logic Pro Logic Pro Ableton oke yang kalo misal base nya windows ada Cubase ada Nuwendo Ableton juga ada sih oh Audition gitu Ada Audition itu kan sebenernya dia ada Audition sama Cool Edit Pro nah itu kan sebenernya juga mereka di Cool Edit Pro udah ga ada udah dibeli udah dibeli ya maaf 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 ya itu sebenernya juga mereka digital audio word test yang mereka ga bisa tapi ya lebih kerja lah itu kayak kita ngedit video pake Movie Maker Movie Maker Movie Maker Movie Maker udah masih ada masih ada itu loh yang warna gitu oh udah ga ada ya terus ini kan tadi Alky jelasin tentang apa sound cut ya ini sound cut 4 output 4 output 4 output dengan segala kelebihan dan kelemahannya nah kalo boleh tau nih ini belinya berapa nih buat info aja buat temen-temen ini belinya 1,2 1,2 juta 200 ribu 1,2 ya dan ini sudah sangat cukup udah sangat cukup ini sebenernya sound cut ini bisa dipake di Windows juga jadi misal aku misal jadi berapa kali laptopku juga rusak nah jangan kira laptop Apple ga bisa rusak ya aku juga bisa rusak aku pake laptop temen laptop kakakku pake HP biasa ya Windows ya ini dia juga compatible sama Windows compatible sama Mac OS gitu oke 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 berarti kalau kita rangkum apa aja manfaatnya kalau kita menggunakan sikusnya oke 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 manfaat kalau kita menggunakan sikusnya kalau yang aku simpelkan saja ya pertama mengefisiensikan waktu dan mengefektifkan latihan apalagi misalnya kalau dengan ada beberapa gereja yang mereka latihannya kadang-kadang di atas 2 jam itu kan kadang-kadang berlebihan kan itu sambil makan ya sambil makan mungkin ada yang gak ngulik jadi kadang-kadang ada gereja tuh yang mereka hari-hari latihan mereka gak tau lagunya apa jadi ya ya lagunya apa ya enaknya gitu nah kalau ada sikusnya kan kita udah tau lagunya wal kayak gimana dan latihannya lebih efektif lagi apalagi kalau kita lompat ke hari-hari misal ada beberapa gereja yang seperti yang tadi disebutkan ada beberapa gereja kalau kasih waktu pujian dan penyembahannya 20 menit dengan adanya sequencer ini kita bisa mapping nih mapping time lebih cepat lebih tepat maksud saya kita bikin misal 20 menit tuh paling gak 4 atau 3 lagu lah ya 4-3 lagu nah kita bikin sequencer untuk dari 3 lagu ini udah janjiin sama WL bro mainnya kunci dimana aku bikinin tracknya peputarannya apa aja intro ref bait intro lagi atau bagaimana udah selesai ini kita lihat oh ini totalnya semua kita bikin ada 10 menit berarti kita masih punya 10 menit lagi nih nah 10 menitnya entah kita mau penyembahan free flow atau mau ngomong-ngomong sama Jemaat kayak gitu itu yang pertama jadi kalau udah bahas misalnya yang tadi sempat Noel tanya gimana kalau ternyata pas hari H ada ada something perubahan ya gapapa tinggal lagi matiin jadi this show must go on ya Rokudus bisa bekerja yes kapan aja tetep Rokudus bisa kerja gitu yang kedua membantu musisi dan semua vokalis menjaga tempo kalau udah misal aku play lagu yang ini ya contoh aku play lagu yang oh aku bebasnya si symphony worship jadi waktu pas ke eh Jumat Agung tahun ini kemarin aku dipercaya JDMD sama service director aku ditanya aku mau worship worship alokasi worshipnya tuh 30 menit nah aku udah bikin nih udah kayak gini aku nentuin jadi ada 1,2,3,4,5 lagu aku gabungin semua jadi satu medley nah membantu musisi dan vokalis menjaga tempo itu kayak gini kalau udah dikasih temponya kayak gini gak mungkin mereka nyanyinya oh ku bebas oh ku menang gak mungkin udah ada truck yang jagain mereka dan drummer harusnya dia lebih terbantu ada orang yang ngerasa ih klik ini kok serem ya main pake mentoran ini malah menurutku kok enak ya jadi drummer itu udah ada yang jagain kita jadi gak mungkin lari temponya jadi tinggal dibiasain aja iya tinggal dibiasain tapi mungkin harus terbiasa juga harus terbiasa memang karena pertama-pertamanya waktu aku juga dulu sebelum deket sama semua yang kayak gini-gini di digital audio workstation main pake mentoran itu sepertinya kayak di kandang kayak di kurung itu kayak kita gak bisa ngapain kayak harus gini-harus gini kita gak bisa explore banyak ya memang kayak gitu lah namanya kita kan apalagi ngomongin worship kita bermain secara team kita gak main individually gitu gitu itu fungsi yang kedua yang ketiga membantu kekurangan jumlah team jadi di beberapa beja sejauh yang aku pernah lihat paling sedikit biasanya 3 drummer pemain piano sama pemain bass nah kalo ada sequencer ini itu 3 tuh paling sedikit kalo syukur-syukur ada pemain gitar jadi 4 dengan ada sequencer ini kita bisa bikin track strings misal kayak gini ini lagu karena salibmu nah ini tinggal main berempat pun udah keliatan rame jadi musiknya keliatan pun udah kayak ada orkestranya padahal padahal gak ada orangnya gak ada orangnya gak ada playernya ya cuma berempat doang mungkin juga sih nanti kalo musiknya cuma satu doang jangan juga sih itu kayak soalnya kan wedding-wedding kan sekarang ada ada cuma buka laptop gimana kalo play Spotify aja langsung kemarin aku pernah ke wedding ada yang kayak rikas lagu dong ya buka Spotify karaoke iya play doang ini musisinya dia mah dia gitu iya gimana kalo ibadah kayak gitu cuma putar video di Youtube kalo fungsi yang terakhir ini yang paling keren kalo menurutku menahan setiap musisi untuk tidak curi-curi kemuliaan asik curi-curi kemuliaan salahnya kayak menahan setiap musisi atau improvisasi yang berlebihan oke kemuliaan bagi 2 iya kemuliaan separoh gue separoh gitu gak boleh itu jadi kalo dengan ada sequencer udah ada klik oke ya kita mainnya lebih rapi lebih tertata kita gak oke oke bukan gak boleh sih maksudnya explore gak apa-apa tapi ya kita ngeliat kali ini dulu itu jaman-jaman anak pensi iya jaman anak pensi SMA halo halo kalo bisa rame mainnya rame terus gitu ya singkup misalnya satu lagunya singkup semua gak kali gitu sih kalo itu fungsi-fungsi dan manfaatnya Spencer terus dimana sih kita bisa dapet download ada free nya gak? ada beberapa yang free oh iya ada yang harus bayar investasi lah kalo free berapa manit dapetnya satu lagu? ada yang free sih misalnya satu lagu free? oh iya? itu emang hati hamba di youtube ada orang-orang yang misalnya mereka jual bukan jual sih maksudnya mereka bikin track itu dan mereka ya ng-share di youtube jadi kita tinggal nge-email mereka minta aku beberapa ada file sequencer kok ya aku ngontak orang jadi di youtube kenalan di youtube terus mulai minta file sequencer oh iya gapapa selain terus dikirimin gold drive atau dropbox mereka tinggal masih gitu kayak gitu baik banget ya anak-anak Tuhan jaman sekarang kan kemuliaan ya kemuliaan lagi berkat Tuhan gak boleh dipengah-pengah sedih karena harus dibagi-bagi kan juga bukan buat hebat-hebat kita nah iya gapain juga kan tapi karena kita sama-sama buat dibagi-bagi punya temen-temen yang punya tolong kirimkan ke email temen-temen yang lain punya sequencer yang belum saya punya yuk kita tukeran-tukeran sequencer gitu lah ya nah ada juga yang berbayar nah berbayar tuh ada dua situs namanya multitracks.com dan ada loopcommunity.com nah loopcommunity itu isinya orang-orang yang bekerja di bagian produksi musik dan mereka kerjaannya tuh mereka ngebikin ulang apa yang mereka denger jadi misalnya mereka dengerin heel song mereka udah tau oh ini soundnya pake ini nih ini drumnya pake ini nih yang mereka bikin ulang dan mereka ngejualnya tuh paling murah yang pernah lihat ada 12 dolar di Indonesia belum ada? di Indonesia belum ada bikini? bikini udah ide bagus juga biar usaha gitu gitu nah biasanya yang paling murah itu 39 dolar ada ada yang 12 dolar juga ada 400 dolar jadinya misalnya kalau misalnya kita beli yang ada yang 500 ribuan juga nah kalau kita beli yang 500 ribuan itu lengkap yang sebanyak tadi yang planet shaker tadi ada track vokal led vokalnya kayak gimana drumnya kayak gimana kalau untuk yang misalnya kita beli yang setan harga yang 200 ribuan itu kita nge-mix sendiri maksudnya nge-mix sendiri kita ngatur aku cuman butuh suara suara fillernya aja suara padnya aja piano nya gak usah karena aku main piano gitarnya gak usah nanti gitarisnya ngelik sendiri jadi kita mixing sendiri mixing sendiri terus kita export jadi punya kita nah itu jadi harga 200 ribuan kayak gitu ada yang jadi satu track doang jadi backing track jadi nanti dia satu beli kita dapat satu track di kirinya tuh metronome di kanannya tuh ya sisanya kayak gitu jadi tinggal play doang ya tetap harus investasi kalau menurutku jadi yang namanya kita melayani Tuhan harus ada yang dikorbankan lah oke misal eh tadi bilang turn in up misal kita beli nih iya beli misal nada dasarnya aslinya dari G dari G yang ketinggian ketinggian itu ada kanunya gak? ada banyak pilihannya oh bisa bisa ditranspose bisa ditranspose manual oleh kita sendiri dan kalau kita belinya harga 500 ribu itu wah itu kita bisa beli semua kunci oh gitu gak semua kunci sih misalnya kalau G ya minimal kita paling dapatnya paling naik naik satu atau naik tiga naik tiga semitone atau turun lagi oke karena si planet yang harus nyanyi di G kita harus juga main G enggak juga ya soalnya kan ada beberapa kayak Israel Hutan siapa juga bisa kayak Israel gitu jemaat juga kecek ya bisa nyanyi juga kita mereka ngasih opsi-opsi nadanya pilihan nadanya ok berarti cukup worth it ya cukup menurutku cukup bantu sih maksudnya dengan 500 ribu kita bisa dapetin range apa range kuncinya kuncinya ada opsi lain gak selain beli? bikin sih kalau menurut aku bikin nah sekarang masalah bikin kalau kemarin apakah MD itu yang harus bikin enggak juga sih kalau aku tapi minimal MD punya maksudnya punya kemampuan dasar bisa bermusik dan bisa bisa ngerti lah flow oh berarti gak harus MD yang bikin gak harus MD sih yang bikin jadi biasanya kalau di kerja kerja kami ya kita ketemu eh bikin skancernya yaudah bikin ketemu kita mau bawa lagi apa nih yaudah ayo bikin 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 yaudah ya share ya makanya juga semua-semua makanya kita semua sharing-sharing skancernya gitu misal ada eh service besok mau bawain lagunya kuasa salibmu atau karena salibmu pada punya enggak itu ada di cari aja di laptop gereja gitu ada gitu jadi saling mau bantu jadi kalau misal udah banyak bikin udah tinggal ngambil ngambil aja ya tinggal ngambil-ngambil tinggal oh kuncinya dimana gitu hmm oke berarti gak harus MD siapapun bisa bisa bikin ya gitu oke sekarang cara bikinnya nah kalau bikin itu kita bisa 4 jam videonya episode aja tuh kayak gitu jadi mungkin teman-teman kan ada yang ngerasa gini aduh kalau bikin kok takut gak mirip sama aslinya ya kalau itu kok enggak ya jadi ee goalnya tuh bukan kemiripan bukan kemiripan betul jadi kalau kamu bikin karena salibmu kalau menurutmu ee kamu enaknya stressnya bikin sendiri versimu ya kenapa enggak itu bagus menurut versimu jadi gak harus persis banget sama aslinya enggak sih kalau aku jadi ngapain kita mirip sama aslinya kita juga dikasih otak sama Tuhan untuk berkreasi kita bisa bikin nada-nada yang lebih bagus mungkin kita bikin yang lebih variatif ya yang tentunya tujuan akhirnya adalah memuliakan nama Tuhan kalau menurutku sih sesuai fungsinya lagi cari cari sesuatu yang gak bisa kita mainkan live kita dimainkan sequencer kayak ngapain juga kita PR ngikutin gitarnya tapi kita punya pemain gitar kayak gitu kan gak relevan juga kan ngapain kita bikin cancer gitar padahal pemain gitarnya ada kita punya pemain gitar dia udah nabung beli efek banyak-banyak ngapain juga kita bikin track bass gitu kan gak mungkin banget pemain gitar itu udah ada gitu betul malah bisa semakin keren berkreasinya bisa berkreasi lebih bagus lagi gitu sih oke kalau gitu teman-teman cara bikinnya akan bersambung di next episode ya next episode oke ini akhir dari episode hari ini thank you banyak buat Alki thank you juga buat Noel Silalahi jangan lupa subscribe channel youtube nya ada di link deskripsi ya oke teman-teman semoga bayang kami sharingin hari ini bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa tanya di kolom komentar jangan lupa juga kalau ini bermanfaat teman-teman bisa share ke sosial media teman-teman oke saya Manggi pamit saya Alki saya Noel Silalahi sampai jumpa di next episode God bless you God bless dan berganti dan berganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati